...serta uji nyali kita yang selanjutnya. Silahkan. Baik, ikut saya, ikut saya, ikut saya. Ini? Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Pemirsa di rumah, peserta ini tadi sempat, apa namanya, tidak berani ya masuk kemarin dan akhirnya beliau memutuskan berani untuk hadir pada kesempatan kali ini. Dan hari ini dia tidak mau sendiri, kamu berdua ya? Ibu, berdua. Berdua? Iya. Baik, kita akan menunggu peserta selanjutnya, namun sebelumnya saya ingin tanya kenapa tiba-tiba akhirnya kamu mau? Tadi kamu dari rumah sudah punya niatan untuk ikut acara ini ya? Sudah. Apa yang membuat kamu akhirnya mundur sebelum kamu bertarung di sini? Ada yang jerit-jerit, seram. Ada yang jerit-jerit? Iya. Itu yang membuat kamu akhirnya menjadi drop atau takut? Iya, sertanya. Peserta yang kedua, kami akan hadirkan bersama kamu. Kamu kenal dengan peserta ini? Siapa? Enggak ya. Baik, yang jelas pesertanya akan menemani kamu pada malam hari ini. Mana? Iya, di samping-samping kiri. Dan kami akan membuka penutup mata Anda. Oke. Bisa lihat situasinya, boleh dibuka pelan-pelan. Sudah liatkan? Bisa lihat bagian belakang ke belakang? Sedikit kami informasikan saya dengan Aiko sudah membuka dua ruangan yang seharusnya tidak kalian lewati namun kami buka. dan Aiko mungkin bisa terangkan di tempat itu, tadi sedikit ada penampakan ya oke, jadi di pojok sebelah sana ada anak kecil, jadi kalau misalnya ada suara-suara kemungkinan anak kecil itu lagi hadir karena kebenaran saat ini saat kita datangin tadi, dia bersama untuk lari dan yang di pojokan sebelah sana adalah saya lihat orang yang berkumpul ramai sekali disitu, dan disini juga banyak sosok wanita yang baru lagi nih, saya lihat banyak yang baru berbentuk kuntilanak ya dan gunduruhunya juga masih bersifat mengamati karena dia, melek kalau dia gak diganggu, yaudah, saya cuma mengamati lebih agresif ya ke wanitanya baik, karena kalian berdua maka kalian akan-kami split atau pisah tempat ya kamu akan menguasai bagian sebelah sana dan kamu akan menguasai bagian sebelah sini, namanya siapa? Rini Rose namanya siapa? Irsyad kamu mandilnya siapa namanya? panggilan nama kamu siapa? RR RR baik, sudah siap beruji nyali? siap sudah mengerti semua peraturan uji nyali? siap saya akan memberikan satu-satunya penerangan anda lilin siap yang ingin memegang? saya baik, silahkan kembali lagi, kamu bagian malam dan kamu di bagian sebelah sini selamat beruji nyali ada di sebelah sana, kamu di sebelah sini explore ya oke mari adik ke sana kalau nyerah kemana? mas? mas, A? iya hadiah ini dalam nama Tuhan Yesus tutup bungkus dengan darahmu yang kudus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam nama Tuhan Yesus maaf, saya disini gak bermaksud untuk mengganggu kalian tutup bungkus dengan darahmu yang kudus saya disini hanya untuk ikut uji nyali dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus disini ada mesin tua ya, disini bangunannya sudah sedih juga ada sudah tua terlihat tua bangunan tua ya pemirsa iya dalam nama Tuhan Yesus maaf kami disini hanya astagfirullahaladzim uji nyali itu dalam nama Tuhan Yesus aku patahkan semua kegelapan yang ada di situasi ini di dalam nama Tuhan Yesus aku tolak aku patahkan kuasamu tutup bungkus dengan darahmu yang kudus dalam nama Tuhan Yesus saya disini maaf hanya uji nyali ya dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus saya melihat ini ada mesin ya anak mesinnya berjalan sendiri di sebelah sana mesinnya berjalan sendiri dalam nama Tuhan Yesus tutup bungkus dengan darahmu yang kudus saya disini hanya uji nyali saya hanya ingin pengen tahu apa kejadian disini saya melihat bayangan putih dalam nama Tuhan Yesus mesin bergerak sendiri pemirsa sebelah sana dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus aku patahkan semua kegelapan yang ada di tempat ini tutup bungkus dengan darahmu yang kudus dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus amin amin darahmu Yesus sucikan darahmu Yesus darahmu Yesus bebaskanku darahmu Yesus ubahkan daku kudijadikan dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus tutup bungkus dengan darahmu yang kudus dalam nama Tuhan Yesus aku imani semua segala tutup bungkus dengan darahmu Yesus dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus lindungi saya Tuhan Yesus tutup bungkus dengan darahmu yang kudus Tuhan Yesus sertai saya dalam nama Tuhan Yesus Assalamualaikum Assalamualaikum Tuhan Yesus tidak ada yang ganggu tidak ada yang ganggu saya ingin bertanya sama kamu kamu kerah yang menengah kamu menjaga sini namanya siapa namanya siapa ada Raja Kerahanoman namanya jadi jangan main-main nama kamu siapa nama kamu siapa saya ingin bersilaturahmi dengan cara baik tidak ada yang ganggu tempat kamu sampai saya keluar dari tempat ini tempat akan tetap menjadi tempat kamu ya baik saya akan ngobrol dengan kamu baik-baik kalau kamu mau kalau kamu bisa terima pukul dada kamu dua kali kalau kamu bisa terima kita akan ngobrol pukul dada kamu dua kali baik kamu menjaga di sini banyak sekali orang yang ingin mendapatkan ilmu kamu dan kamu dijadikan kerang ngepet di sini kamu tahu ada babi ngepet di sini ada tuyul yang dipekerjakan yang dipekerjakan untuk mengambil-ambil uang dan kamu diambil ilmunya untuk menjadikan kerang ngepet kamu lompat kamu lompat dari satu tempat ke tempat yang lain dari rumah ke rumah yang lain tujuan untuk mengambil uang yang ada di rumah-rumah itu kenapa kamu mau mis tugas lain kamu diperintahkan sama manusia untuk ngepet seperti itu tugas dari mana kenapa kamu mau kamu dapat imbalan apa kamu dapat imbalan apa dari manusia bisa jadi pengikut Aing tapi uang yang kamu kasih ke mereka uang yang kamu kasih ke mereka hasil curian kamu adalah uang haram setelah uang itu haram kamu akan pengaruhi orang-orang itu jadi pengikut kamu baik kamu bisa turun ke bawah atau saya akan naik ke atas mari saya naik baik saya sudah coba untuk untuk buka apa yang kamu kerjakan berapa banyak pasukan kerang ngepet kamu disini doba berapa banyak orang yang sudah kamu cerumuskan berapa banyak orang yang sudah kamu cerumuskan jadi pengikut kamu baik ada yang ingin kamu sampaikan lagi ada yang ingin kamu sampaikan lagi kalau tidak saya mohon kamu untuk turun ke bawah turun ke bawah turun ke bawah atau kamu tinggalkan tinggalkan dia tinggalkan dia baik bagaimana orang itu memperkerjakan kamu syarat pertamanya apa guru percaya apakah uang itu uang asli benar uang atau dalam bentuk tipuan kamu tipu mereka kan baik baik kamu bisa turun ke bawah baik mungkin saat ini butuh Kang Arief Kang Arief untuk hadir tubuh yang kamu tempatin tubuh yang kuat kamu diam-diam disitu diam-diam disitu kalau normalnya manusia untuk naik ke atas ini dalam keadaan cepat mungkin bukan hal yang mudah ya karena dia sudah masuk masuk malu gaib sehingga dia bisa dengan mudah naik ke atas jenset ini ya turun 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 pulangan rusak pulangan rusak turun 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 namun manik stick far stick far stick far ya efek yang sangat yang masuk saat ini memang makhluk yang kita cari ya awas tangan awas tangan sosok yang sosok yang kita cari dan ini adalah sosok yang benar-benar kita cari raja kera di sini ya boleh tanya ga? baik basic saya salah satu lagi baik setelah kamu sesatkan manusia-manusia itu dengan menggunakan uang haram yang kamu bagikan kepada mereka terus jadi pengikut kamu seperti apa? ciri-cirinya yang jadi ikut sama kamu? apakah ada anggota keluarganya yang kamu ambil? apakah ada anggota keluarganya yang kamu ambil? apa balasannya setelah mengikuti kamu apa ya balasannya? setelah ikut kamu setelah ikut kamu setelah makan uang yang kamu berikan dari masa ngepet kamu terus orang-orang itu ikut aliran kamu itu ciri-cirinya seperti apa mereka? apa yang kamu ambil? anaknya? keluarganya? tidak ada yang disampaikan sepertinya dilahasiakan sama dia baik baik terima kasih sudah hadir di sini terima kasih sudah hadir di sini dan dia bisa lihat ini tinggi sekali ya dan dia bisa naik dan lompat dengan mudahnya luar biasa namanya siapa? namanya tadi, maaf ada nama irsyad 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 bisa dengar suara saya? irsyad bisa dengar suara saya? awas, banyak maling maaf, banyak maling hati-hati irsyad bisa dengar suara saya? 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 dari gerakannya seperti gerakan ular ya dari gerakannya seperti gerakan ular Hai tanah Hai baiklah soksok soksok enggak silahkan 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 siapa yang ada satu ini si belang-kelang ya si belang-kelang tanggalnya dalam wujud dia siluman harimau atau ular atau Bisa berubah-ubah bentuknya ya, si Walang, tadi saya sudah ketemu dengan Kera Dan ternyata kamu juga ingin menunjukkan keberadaan kamu disini Tadi ada Raja Kera, dan ternyata kamu tidak mau kalah, ini memang sebat-sebatan ya, selalu ingin menunjukkan keberadaan dirinya Ular saat ini, dia bergaya seperti ular Ada yang ingin kamu sampaikan, kamu disini mengikuti dari Raja Kera tadi, atau kamu punya anjiran sendiri disini? Oh ditanya tuh Kamu ular itu memiliki lidah yang sebelah dua Kadang-kadang ular tidak bisa dipegang omongannya Dan sering bohong Atau dibilangnya kuat, tapi sebenarnya tidak kuat Kamu mengikut sebagai pengikut dari Raja Kera disini? Atau kamu punya anjiran sendiri? Ayo 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 Ayo, karena apa? Jangan, nggak siapa yang tahu katanya Oh, baik Terus, apa yang kamu ingin kasih lihat disini? Kamu punya jurus ular yang kamu ingin kasih tahu disini? Ya, salam, 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 mahluk Allah Ya, ayo Ayo, salam, 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 salam Astagfirullah Ya, jikir Baik, luar biasa Kang Arief Saya ingin menyikapi kejarin ini lebih panjang lagi Dan alih yakin juga pemirsa di rumah ingin tahu Apa yang baru saja terjadi Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Di masih